Intro Pemirsa Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meyakini target untuk mengejar hingga 100 emiten baru pada tahun ini akan dapat terlaksana Dimana pihak OJK akan melakukan sejumlah strategi termasuk melakukan pendalaman pasar dari sisi suplai Seperti apa strateginya? Berikut liputannya yang kami rangkum dalam segmen IDX Statement Halo Sobat Investor, kembali lagi di IDX Statement, program yang menyajikan informasi mengenai dunia pasar modal Nah episode kali ini Sobat, kita akan membahas mengenai Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Yang sangat yakin bahwa target untuk mengejar hingga 100 emiten baru pada tahun ini akan tercapai Dimana pihak OJK akan melakukan sejumlah strategi nih termasuk salah satunya Yalah melakukan pendalaman pasar dari sisi suplai produk maupun penawaran atau jumlah investor Kepercayaan diri Otoritas Jasa Keuangan untuk mengejar target emiten baru sebanyak 75 hingga 100 ini disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, Hussein Hal ini bukan tanpa alasan loh Sobat, pasalnya pada tahun ini OJK akan melakukan pendalaman dari sisi suplai produk Terlebih dengan banyaknya aturan baru dari OJK yang dihakinya akan mampu melahirkan instrumental baru di pasar modal Khususnya instrumen derivatif Hussein menjelaskan bahwa untuk mengembangkan instrumental derivatif ini Pihaknya membutuhkan bantuan dari dua arah sekaligus baik dari sisi pasokan emiten baru Dengan menyediakan aset dasar hingga sisi peningkatan jumlah investor di pasar modal Nah untuk meningkatkan jumlah emiten baru tersebut OJK bekerjasama dengan Self-Regulatory Organization atau SRO Akan bekerjasama untuk mengajak perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia Untuk membawa anak perusahaannya untuk ikut segera melantai di bursa Tanya itu pihak OJK dan SRO juga tengah menjajaki peluang kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara Atau BUMN hingga Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Untuk melakukan pencatatan perdana saham di bursa Sekaligus melihat pembayaran pajak korporasi Yang bisa menjadi acuan bagi perusahaan yang memiliki keunggulan dan potensi menjadi emiten Target emiten Kalau ini kan sudah ditulis clear Kenapa ini dilakukan? Tadi saya bilang Pasar kita itu dangkal Jadi semua assessment, assessor terhadap pasar modal Indonesia Rekomendasi tulisannya selalu pasar modal kita itu shallow Apa yang harus dilakukan? Pendalaman pasar Market di pening Itu terus yang dilakukan oleh assessor Tadi saya katakan Pendalaman pasar itu cuma bisa dilakukan Hanya menambah supply dan menambah demand Dan memperbaiki infrastruktur supaya supply dan demandnya bisa cepat tumbuh dengan banyak Angka 75, angka 100 buat saya Karena hal 8-nya seperti itu Kalau cuma nambah 25 persoalan dangkalnya akan ada? Masih ada Nambah 30, masih juga dangkal Kemarin tambahan berduanya masih juga dangkal Jadi, nah itu Itu belum dikomendasi Tidak kecil Tidak ketemu Pak banyak tapi kecil Mau gak? Pak, ini Besar-besar tapi Yang kecil-kecil gimana dong Pak? Ya dengar Pasar mana bukan untuk yang kecil ya Tidak berfihak pada yang kecil Jadi semua kan selalu dipertanyakan Tapi intinya Target sebesar itu Memang kita setuju harus dilakukan Bukan kita senang dengan target itu Itu kerja keras kita Pasti Bukan hanya kita Semua stakeholder harus kerja keras Dan kita makanya minta dukungan semua stakeholder untuk kerja keras Selain itu Pihak OJK juga telah merilis aturan yang memungkinkan bagi pemerintah daerah Untuk menerbitkan obligasi loh Dimana hingga saat ini sudah ada 10 pemda yang berpotensi menerbitkan obligasi daerah Selain itu Sobat, sasaran lain yang dilakukan OJK Yakni untuk menggai startup dan usaha kecil menengah potensial yang ada di IDX Incubator Sobat Investor, sekian IDX Temen hari ini Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda Sampai bertemu di episode selanjutnya dan maju terus pasar modal Indonesia Dadah Sub indo by broth3rmax